selamat menikmati sekarang kita berada di simpang 3 jalan albasia jalan menteri 4 kalau ke kanan menuju daerah pasayangan pekauman atau pesantren darussalam dan ke kiri arah banjir baru atau banjir masin kita ambil kiri ya guys tak jauh ada simpang 3 lagi kalau ke kanan ke arah sungai sipai kita tetap lurus aja kita lanjut bilok kiri memasuki kawasan pusat perbalanjaan sekumpul atau biasanya disebut dengan PPS jadi ini kawasan pasar baru di Martapura ya guys selamat menikmati nah ini simpang 4 lampu merah sekumpul jalan Ahmad Yani jadi kita ambil lurus ke arah sekumpul kalau ke kanan itu ke banjir masin atau kota baru dan ke kiri arah Kalimantan Timur atau hulus sungai revitalisasi pertama sekumpul dimulai di kawasan ini guys jadi mungkin kalian bisa lihat ya ada semacam dinding berwarna hijau dan putih itu merupakan gerbang pertama dari kawasan sekumpul masjid yang megah di depan kita itu namanya masjid Si'arus Salihin tapi biasanya kita menyebutnya dengan masjid Pancasila akhirnya lampunya udah hijau guys yuk kita lanjut jalan struktur berwarna emas di depan dengan 6 pilar ini adalah gerbang kedua kawasan sekumpul yang dibangun di tahap 1 revitalisasi sekumpul jadi di tahap 1 ini revitalisasi dilakukan dengan membenahi dry nase pedestrian serta gerbang tahap 1 ini selesai di tahun 2022 lalu guys nah ini adalah gerbang ketiga sekumpul berada di atas jembatan irigasi untuk tahap 1 sampai sini saja sedangkan tahap 2 dan tahap berikutnya akan dimulai di tahun 2023 ini tepatnya dimulai di dekat jembatan tadi ini adalah simpang 4 sekumpul guntung alaban kalau ke kiri ke tanjung remah dan ke kanan ke kawasan guntung alaban yang juga tembus ke jalan Ahmad Yani nah di sebelah kanan kita adalah kubah abah gurus sekumpul sampai disini mungkin jalannya masih terlihat nyaman ya guys wah kita kehujanan guys hujannya makin deras pula gak apalah kita tetap lanjut seperti yang saya bilang sebelumnya jadi jalan sekumpul dimulai dari kawasan ini agak menyempit lalu lintasnya juga kadang-kadang cukup krodit lah apalagi pertokohannya seolah-olah terlalu menyembul ke arah jalan raya ya guys bahkan beberapa pertokohan tidak menyediakan lahan parkir hingga para pembeli harus memarkir kendaraan di atas badan jalan dan mungkin inilah salah satu penyebab seringnya terjadi kemacetan di kawasan ini belum lagi masalah drainase jadi kalau hujan sangat deras kawasan ini bakalan tergenang air banjir guys ya meskipun cuma lewat aja sih cuma terasa cukup mengganggu nah karena itulah jadi salah satu alasan revitalisasi kawasan sekumpul selain untuk mendukung kawasan religius sekumpul dan hujannya kita tetap lanjut selamat menikmati 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 sekarang kita berada di pertigaan sekumpul ujung kalau ke kiri itu ke arah bincau atau stadion demang lehman dan ke kanan ke arah jalan sekumpul raya yang merupakan akses ke kawasan sungai ulin kita ke arah kanan ya guys selamat menikmati sekarang kita menaiki bukit guide jadi di atas bukit ini kita bisa melihat sunset yang cukup indah kalau cuacanya bagus guys disini juga terdapat sebuah kape yang viewnya sunset keren sih so kita putar balik aja karena hujan juga tambah daras ya guys jadi saya memilih pulang saja ke rumah sampai jumpa lagi di video yang menarik lainnya jangan lupa jaga lingkungan jangan buang sampah sembarangan jaga kebersihan salam eksplor Indonesia ya ya selamat menikmati selamat menikmati